Masih dalam kunjungan kerja Presiden ke Bengkulu Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo resmikan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung pada Kamis pagi. Jokowi berharap dengan adanya jalan tol ini, mobilitas logistik, mobilitas orang dan barang dapat terlaksana dengan baik serta dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi baru. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi Dodo optimis jalan tol Bengkulu Taba Penanjung dapat menggenjot perekonomian Provinsi Bengkulu dan daerah-daerah lainnya. Pasalnya keberadaan tol pertama di Provinsi Bengkulu itu diakini bisa memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jokowi menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebesar 4,8 triliun rupiah untuk membangun ruas tol Bengkulu Taba Penanjung itu. Tol tersebut adalah bagian dari ruas Bengkulu Kelumpuk Lingkau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini, jalan tol Ruas Bengkulu Taba Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Total panjang yang telah selesai adalah 16,7 kilometer, menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Lingkau. Kita harapkan sekali lagi dengan selesainya jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik. Ada pun ruas tol Trans Sumatera Ruas Lubuk Lingkau Curup Bengkulu sepanjang 95 kilometer terbagi dalam tiga seksi. Untuk seksi pertama, Taba Penanjung hingga Bengkulu memiliki panjang 17,6 kilometer. Sedangkan seksi kedua yaitu Kepahiyang hingga Taba Penanjung sepanjang 23,7 kilometer. Sementara seksi ketiga yakni Lubuk Lingkau hingga Kepahiyang dengan panjang 54,5 kilometer. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.